Intro Setelah dinyatakan turun level dari zona merah menjadi zona kuning dengan persentase bad occupancy rate atau BOR 2,5%, pemerintah kota Makassar memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2. Beberapa aktivitas dan kegiatan dilonggarkan, seperti kegiatan pembelajaran tatap muka, akan segera dilakukan, THM dibuka hingga Pukdup 21 dan tidak ada lagi pembatasan untuk tempat ibadah. Wali kota Makassar Muhammad Ramdan Pemantu mengatakan, PPKM level 2 memang sudah diterapkan karena Makassar kini berada di zona kuning. Namun bukan berarti masyarakat bisa euforia dengan melanggar prokes, sehingga pemerintah kota Makassar akan tetap melakukan pengawasan prokes dengan menurunkan set gas reka lebih masif di masyarakat. Kedua, protokol tetap ditegakkan, tidak akan pernah longgar soal protokol. Maka tim mereka akan saya lebih perkuat lagi. Yang ketiga, monitoring akan diperluas. Makanya posko-posko kelurahan lewat recovery center, apa namanya, container, itu akan minggu ini harus selesai semua. Saya sudah coba beberapa kontainer, bagus sekali, sangat bagus sekali. Sangat panolah, dengan fungsi-fungsi yang kita akan masukkan dalam fungsi di recovery center itu. Dhani mengaku, tengah mempersiapkan sekolah tetap muka, di mana 199.386 siswa bakal disuap masal sebelum memasuki tahap pembelajaran. Seluruh fasilitas, ruang kelas wajib dipastikan steril untuk PTM, baik SD maupun SMP. Nah, yang ketiga adalah persiapan PTM. Nah, persiapan PTM ini saya tidak mau main-main. Nah, maka dengan itu saya akan melakukan suap masal 197.800 anak sekolah sebelum PTM kita laksanakan. Nah, maka dengan itu proses menuju PTM sudah berjalan. Dan 48 item yang menjadi bahagian perseratan dari pemerintah pusat sedang di checklist. Dan persiapan untuk sekolah-sekolah kami akan cek. Ira Hairudin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.